selamat menikmati bagi anda yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia jaringan pasti tidak asing lagi dengan fitur SSH Tunnel sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk forwarding remote atau bisa juga berfungsi sebagai proxy bagaimana kalau kita ingin mengaktifkan SSH Tunnel Server di Mikrotik? penasaran bagaimana caranya? tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru seperti yang sudah kita ketahui untuk bisa melakukan remote ke sebuah server kita bisa menggunakan beberapa cara seperti telnet, Mikrotik ada Winbox, Webvix, dan kita juga bisa pakai SSH SSH ini sebenarnya juga memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah nanti kita bisa mengaktifkan SSH Forwarding yang kemudian SSH Forwarding ini bisa kita aktifkan agar nanti dia bisa melakukan remote ke mesin yang ada di belakangnya sebagai contoh misalnya ada mesin server di jaringan lokal kemudian ada satu router yang memiliki IW Public maka nanti kita bisa seolah-olah melakukan remote melalui router dari jaringan public tersebut dengan menggunakan SSH Tunnel seperti yang sudah kita ketahui, Mikrotik sebenarnya bisa kita remote dengan berbagai macam cara misalnya kita bisa menggunakan telnet, kita bisa menggunakan webvix, kita bisa menggunakan Winbox atau kita juga bisa menggunakan SSH, karena by default SSH Server di Mikrotik itu sudah aktif tapi ada satu fitur lagi di SSH Mikrotik, yaitu kita bisa mengaktifkan SSH Forwarding sehingga nanti Mikrotik tersebut bisa berfungsi seperti Relay Remote agar nanti kita bisa meremote sebuah mesin yang ada di jaringan lokal atau mesin yang ada di belakangnya seperti contoh misalnya dengan topologi yang ada di gambar di samping saya ini di topologi ini teman-teman bisa lihat ada satu router Mikrotik dengan alamat IP Public yang artinya Mikrotik tersebut bisa diakses langsung dari jaringan public akan tetapi di jaringan lokalnya ada satu webserver yang menggunakan IP 192.168.30.252 web server ini karena menggunakan IP Private maka dia sebenarnya hanya bisa diakses dari jaringan lokal kemudian saya punya kebutuhan agar saya bisa meremote web server yang ada di jaringan lokal tersebut akan tetapi saya remote dari internet kondisi ini mungkin teman-teman sudah banyak mencoba dari video-video tutorial kami sebelumnya dengan kondisi ini sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa cara kita bisa menggunakan VPN, kita bisa menggunakan Port Forwarding kali ini saya akan memberikan satu contoh alternatif lagi yakni menggunakan SSH Tunnel atau SSH Forwarding agar bisa akses webserver yang ada di jaringan lokal tersebut dari topologi tadi akan saya langsung simulasikan disini saya sudah menyiapkan satu router ada Hublight TC yang saya gunakan nanti teman-teman di rumah di kantor bisa menggunakan router MikroTip apa saja karena konfigurasinya sama di ether4 saya koneksikan ke laptop saya yang kabel abu-abu kemudian yang kabel hitam terkoneksi ke sebuah webserver lokal sebagai pengetesan nanti untuk server lokalnya kemudian nanti untuk yang kabel biru ini terkoneksi ke internet yang kebetulan sudah terpasang alamat IP Public hal pertama yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita harus Basic Config dulu agar MikroTip ini bisa koneksi ke internet sebelumnya saya sudah lakukan Basic Config tersebut ini Winbox saya kemudian kalau saya coba cek Ping misalnya ke Google.com sudah bisa Replay kemudian saya cek IP Address ini nanti ada beberapa IP ada BridgeOne dan BridgeLan BridgeLan itu adalah yang menuju ke laptop saya dan juga ke server yang ada di jaringan lokal dengan IP 30.252 yang perlu dilakukan adalah cukup simpel sebenarnya yang pertama kita cek dulu di menu IP Service kebetulan untuk SSH di IP Service ini tidak saya ganti portnya jadi dia tetap aktif di port 22 kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah kita masuk ke terminal kita lakukan setting SSH Forwarding caranya seperti apa? caranya adalah kita masuk dengan command IP kemudian SSH kemudian kita set forwarding kita cek disitu sebenarnya ada 3 tipe nanti masing-masing keterangan tipenya sebenarnya sudah banyak literasi yang membahas tentang itu yang lokal dan remote yang akan saya coba adalah yang lokal dulu jadi saya pilih disini lokal kemudian saya Apply atau Enter dengan begini sebenarnya Mikrotik ini sudah berfungsi atau sudah aktif untuk fungsi SSH Forwarding nya setelah konfigurasi router selesai sudah saya aktifkan untuk SSH dan SSH Forwarding nya saya akan coba akses server lokal melalui IP public dari hublight.tc ini pertama saya akan disconnect dulu laptop saya jadi saya benar-benar tidak terkoneksi langsung dengan hublight.tc ini tetapi nanti saya akan coba koneksikan laptop langsung ke wifi saya aktifkan dulu wifi nya di laptop kemudian saya tunggu prosesnya sampai dia terkoneksi wifi nya sekarang sudah terkoneksi kemudian saya akan coba buka Putty Putty ini mungkin adalah satu aplikasi yang sudah sering teman-teman pakai biasanya kalau kita ingin melakukan remote langsung ke sebuah device ke sebuah server kita langsung isi IP nya disini 192.168.30.252 misalnya dengan port misalnya 22 ini biasanya kita lakukan apabila kita bisa langsung menjangkau dari server tersebut tapi kondisi yang ada sekarang di lab saya ini server 30.252 itu berada di jaringan lokal dari router public yang saya punya disini jadi kalau misalnya disini saya coba maka nanti SSH nya pasti akan error tidak akan tersambung karena dia tidak langsung bisa dijangkau dari IP public nya bagaimana caranya sekarang untuk bisa menjangkau dari server yang ada di jaringan lokal tersebut saya akan memanfaatkan service SSH Forwarding yang sudah aktif di sisi router tadi caranya adalah disini akan saya isikan dari IP public si routernya ini IP public nya 10.29 kemudian fungsi Forwarding di Putty itu juga bisa kita aktifkan dengan cara kita masuk di SSH kemudian kita masuk di Tunnels kemudian disini kita isikan source port nya misalnya kita definisikan source port nya adalah 3.0.0.1 kemudian destination nya adalah IP asli dari server lokal tadi yaitu 192.168.30.252 dan dia akan membuka port berapa kebetulan karena ini web server saya akan langsung isikan saja dengan port 80 jadi disini tidak harus SSH ke SSH atau port 22 ke 22 tapi bisa saja nanti port custom ya termasuk di port 80 disini disini saya add kemudian akan langsung saya coba open kemudian login S disini ini adalah login dari router OS MikroTik nya jadi saya login dulu dengan username dan password yang sudah saya set sebelumnya kemudian kalau sudah berhasil login SS nya ke router OS nya disini saya akan coba akses jadi seolah-olah nanti saya akan akses localhost dengan port 3001 yang sudah saya set di putih tadi akan tetapi nanti seharusnya yang tampil adalah tampilan dari web server nya saya akan coba dulu di IP aslinya kalau misalnya disini saya coba akses 192.168.30.252 ini tidak akan bisa karena laptop saya sekarang tidak bisa menjangkau 30.252 yang ada di jaringan lokal caranya bagaimana? karena tadi di putih sudah kita aktifkan untuk forwarding nya saya isi caranya seperti ini localhost.2.3001 kemudian saya enter maka nanti localhost.3001 akan membuat sebuah tunnel SSH ke router yang ada di public kemudian router public ini akan memforwardkan request ke arah 30.252 sehingga nanti IP 30.252 atau dia sebagai web server lokal itu akan bisa tertampil di halaman browser saya seperti ini ini adalah salah satu pemanfaatan SSH Tunnel atau SSH Forwarding untuk bisa melakukan akses atau remote ke jaringan lokal melalui IP public yang ada di router gateway nya akses web server lokal ini masih akan tetap bisa dilakukan selama putih atau SSH ke router ini masih jalan atau masih terkoneksi saya akan coba bagaimana kasusnya kalau misalnya SSH ini terputus jadi putih nya ini session nya saya coba close saya buka putih lagi kemudian saya coba close session nya kemudian saya refresh atau kita clear case dulu kemudian kita refresh maka nanti akses ke localhost.3001 itu sudah tidak menampilkan apapun kenapa ini bisa terjadi? kita coba lihat settingan putih yang sebelumnya kita lakukan jadi sebenarnya settingan putih yang sebelumnya dilakukan itu adalah untuk mendefinisikan port lokal di laptop kita itu akan di forward ke server atau IP berapa kita akan coba ulas lagi yang di konfigurasi putih nya jadi kalau biasanya teman-teman melakukan putih hanya mengisikan hostname disini untuk melakukan remote langsung ke device tapi kemudian di konfigurasi saya ini saya tambahkan ada Tunnel jadi hostname atau IP disini ini adalah IP asli atau IP public dari server SSH nya dalam hal ini saya menggunakan Apply.tc ini jadi disini saya isikan IP public dari router tersebut kemudian di bagian Tunnel ini bagian atau konfigurasi yang tidak kalah penting disini ada yang namanya Source Port kalau yang konfigurasi saya tadi saya menggunakan port 3.0.0.1 port ini sebenarnya bisa kita tentukan bebas tapi sarannya adalah jangan menggunakan Low Port Low Port ini adalah port-port yang sering digunakan untuk server service jadi bisa saja pakai port 3000, 5000 dan seterusnya dan ini seolah-olah kita akan mendefinisikan traffic yang nanti masuk ke localhost dengan port 3.0.0.1 itu akan kita forwardkan ke IP berapa sebagai contoh tadi saya forwardkan ke IP 192.168.30.252 ke port 80 ini adalah IP asli dari web server lokal yang akan kita tuju jadi begitu ini kita Open Putih membuat SSH Tunnel ke server dan sekaligus apabila nanti kita akses localhost di laptop dengan tujuan port 3.0.0.1 maka nanti aksesnya itu akan di forwardkan ke arah server yang ada di jaringan lokalnya router ini jadi kita bisa menggunakan port berapa pun yang kosong di laptop kita sendiri yang nantinya kita bisa akses port ini seolah-olah kita akan langsung bisa akses ke server yang ada di jaringan lokalnya router publik ini jadi seperti itulah kurang lebih untuk cara kerja dari SSH Tunnel atau SSH Forwarding ini selain bisa kita gunakan untuk forwarding remote atau akses server yang ada di jaringan lokal seperti yang sudah saya praktekkan tadi SSH Forwarding ini juga bisa kita manfaatkan untuk membelokkan traffic selayaknya sebuah proxy untuk bisa tahu bagaimana detailnya kebetulan saya sudah menyiapkan satu router CHR yang sudah saya install di sebuah VPS di luar sana kemudian saya nanti akan memanfaatkan atau akan saya gunakan laptop saya ini selayaknya sebagai sebuah proxy kemudian proxy itu akan mem-forwardkan melalui SSH ke CHR VPS yang sudah saya siapkan sebelumnya caranya seperti apa? yang pertama di laptop saya membutuhkan sebuah aplikasi kebetulan saya menggunakan aplikasi namanya adalah Bitvice SSH Client di aplikasi ini yang pertama saya lakukan adalah saya aktifkan service-nya dulu jadi service ini bisa saya aktifkan atau saya enable kemudian saya bisa mengubah-ubah di bagian Listen Port Listen Port ini adalah local port atau port yang ada di laptop yang nanti akan saya manfaatkan sebagai proxy jadi semua traffic yang masuk ke dalam port tersebut akan di-forwardkan ke SSH Server yang ada di VPS kemudian saya masuk di bagian Login di server ini saya isikan IP dari mikrotik CHR saya kemudian port SSH nya berapa kemudian di sebelah kanan saya isikan username kemudian initial method nya saya menggunakan password dan saya isikan password di bawahnya kemudian saya login aplikasi ini akan berjalan untuk bisa membuat SSH Tunnel ke server atau ke CHR sekaligus dia juga mengaktifkan proxy di laptop saya sendiri dengan port 1080 saya akan coba cek dulu dengan tanpa proxy saya akan coba tes IP public yang saya gunakan sekarang berapa saya akan tes melalui beberapa website yang menyediakan tes untuk IP kita bisa lihat di What's My IP address IP saya sekarang adalah ini yang belakangnya adalah 10.174 tadi yang sudah saya aktifkan di aplikasi Bitvice itu berarti laptop saya sebenarnya sudah aktif proxy nya tapi sekarang traffic nya belum saya belokkan ke sana bagaimana cara untuk membelokkan traffic nya? ada 2 cara cara yang pertama kita bisa aktifkan proxy di browser atau cara kedua kita bisa aktifkan proxy di sistem kalau di browser kita bisa masuk di settingan tapi biasanya kalau Google Chrome dia akan mengikuti proxy dari sistem coba kita lihat disini kita coba set di setting kemudian proxy nanti dia akan mengikuti dari settingan proxy di sistem saya coba klik maka nanti dia akan masuk ke dalam pengaturan dan disitu sudah disediakan ada manual proxy setup saya akan coba aktifkan disini kemudian address nya ada localhost kita sendiri karena kita tidak akan melemparkan proxy nya itu ke server manapun dengan Bitvice tadi laptop kita ini juga akan berfungsi sebagai proxy yakni di port 1080 sudah saya aktifkan sudah saya isikan 127001 kemudian port nya adalah 1080 kemudian saya save setelah saya save saya akan coba akses lagi di website penyedia yang untuk kita gunakan cek IP kita coba refresh beberapa kita tunggu hasilnya kalau kita lihat disini di website untuk pengetesan alamat IP public yang kita gunakan sekarang kita tidak lagi menggunakan IP yang sebelumnya sekarang IP nya sudah berubah sehingga bisa dibilang ini adalah traffic yang sudah dilewatkan di proxy atau secara-cara kerjanya berarti dari browser kita masuk ke localhost dengan port 1080 dari 1080 itu akan di forwardkan melalui SSH Tunnel ke server CHR yang sudah saya install sebelumnya kalau kita lihat cara kerjanya ini berarti sebenarnya SSH Tunnel atau SSH Forwarding ini bisa kita gunakan sebagai alternatif apabila memang kita tidak bisa melakukan port forwarding atau kita tidak bisa melakukan VPN misalnya karena diblok oleh provider atau memang tidak ada service VPN yang tersedia sehingga nanti untuk SSH ini juga bisa berlaku selayaknya sebuah VPN untuk bisa membelokkan traffic apabila terjadi blok atau mungkin sama sekali kita tidak bisa melakukan VPN di jaringan kita sedikit catatan, walaupun SSH Tunnel Forwarding ini bisa digunakan selayaknya sebuah VPN untuk membelokkan traffic tetapi untuk saat ini di SSH Tunnel Forwarding Mikrotik hanya bisa melewatkan traffic TCP demikian teman-teman percobaan saya menggunakan fitur SSH Tunnel Forwarding di Mikrotik kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan jangan sungkan langsung aja tulis komen di bawah kemudian untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru dan jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman pengguna Mikrotik yang lain terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati